Assalamu'alaikum sahabat cinta buat saya Bapak, berjumpa lagi dengan saya Tukim Jal di channelnya Tukim Jalik Fising Oke teman-teman, pada video kali ini saya mencoba memperhatikan cara penghormatan Tukim Jal di dalam basai dengan cara berlatih Di video kemarin saya pernah membuat cara penghormatan dengan cara ember Ember, tapi Alhamdulillah berhasil juga cuman ada kekurangan ya Kekurangannya di pertumbuh racar Pada kali ini saya mencoba membuat dengan cara lain Lebih praktis lagi Mudah-mudahan ini berhasil Tapi sebelumnya saya pernah coba juga Pernah mencoba membuat sepul-pul tapi berhasil Cuman gak saya buat video Karena kemarin cuma saya coba dulu Tapi berhasil Tapi kali ini saya coba membuat lagi Dan membuat Membagikan pada teman-teman Tapi Dengan cara Kalian praktis Oke teman-teman Yang ini bahan yang telah saya siapkan Ada 6 ya Telah saya kupas juga kemarin Sudah kemasan-kemasan Tapi kalau Memang kita biarkan seperti ini Kemudian juga kembat Terus Ini terkena ikan air Air hujan Atau nanti ada kita siram-siram Di masalah lain Karena ini Yang membusuk Mengusuk ke nasi Jadi untuk kemarin ini Yang kita buat dengan cara berasal Ini ada 6 Kita telah saya kupas Ini bahannya Dan Alatnya Ini kartu Katanya saya nak Tidak Kamu lihat Ini plastik Plastik Sudah saya siapkan Ini karet Caru penyekan Oke teman-teman Ini Sudah saya isi air Nah Seginilah Kira-kira Ini pun Agak terlalu banyak ya Terus Kita masukkan Buah kelapa Seperti Seperti Usahakan Marta tunasnya ke atas ya Segini Ini Ini Terus Saya ikat Ini harus ada Oksigen ya Ini perlu kurang oksigennya Saya isi Terus Kita ikat Kita kaya hai 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 misalkan ikan asam jangan sampai sampai OCG yang terlepas ya karena yang kuat Hai ini Hai ini Oh kata tunasnya bisa kembali-balik karena lebih apa pastinya lebih besar ya nanti kita waktu kita taruh nanti kita kembali terus kita Hai 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 keras seperti inilah kira-kira ini sudah ada enam ya kita masukkan ke plastik berisi oksigen ini kan salah satu cara praktis saya nggak habis tempat itu ya praktisnya memang kita sediakan plastik selanjutnya kita lakukan tempat penarokan atau penyimpanannya usahakan jangan kena matahari langsung kita bisa letaknya di tempat yang seduh saya juga melakukan gantung ya gantung itu lebih mudah lagi oke teman-teman saya mencoba melakukan peletakannya dimana tapi menurut saya saya lebih mudah melakukan dengan cara gantung oke teman-teman seperti inilah kira-kira cara melakukan penguapan praktis menggunakan plastik ini saya lakukan dengan cara menghentung gitu usahakan mata tunasnya jangan sampai terkena air kalau misalnya terkena air ya cepat memusuk usahakan matanya ke atas jangan sampai terkena air di dalam plastik nanti setelah sekitar satu minggu atau dua minggu kita melakukan cross check apa ada perkembangannya kalau misalnya sudah ada tunas baru itu baru kita lakukan perpindahan oke sahabat minta bonsai terima kasih telah mengaksikan video ini cara melakukan penguapan dengan cara praktis jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya Tuku Rija LDC terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih